Walaupun di tengah kelonggaran dalam menggunakan masker, Badan Intelijen Negara Daerah Jawa Timur terus mengejar capen vaksinasi di Bumi Ryok, PONROGO. Untuk itu, BIN Daerah Jawa Timur memberikan hadiah berupa minyak goreng. Puluhan warga antusias mengikuti dan menjalani vaksinasi COVID-19. Vaksinasi tersebut diselenggarakan oleh Badan Intelijen Negara atau BIN Daerah Jawa Timur yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan atau DIN Kesekop Vatan PONROGO. Selain bisa mengikuti vaksin secara gratis, warga juga mendapatkan hadiah minyak goreng pasca menjalani vaksinasi di gedung terpadu pemerintah Kabupaten PONROGO. Diah Rahayu Puspita, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten PONROGO menjelaskan, kegiatan vaksinasi terus dilakukan guna mengejar capaian herd immunity di Bumi Ryok. Kali ini, pihaknya menyiapkan vaksin jenis AstraZeneca, Sinovac dan Kocovac. Untuk vaksinasinya, kita itu setepnya keju di Kabupaten PONROGO. Ini salah satu upaya kami bagaimana meningkatkan capaian untuk capupan vaksinasi di Kabupaten PONROGO. Pada hari ini, Kabupaten PONROGO yang setiap hari itu sudah rutin sebetulnya. Khususan hari ini itu kita kerjasama dengan BIN dan untuk yang selanjutnya juga kerjasama untuk peningkatan capupan Kabupaten PONROGO. Kalau untuk vaksin sendiri, kita ada AZ, kemudian juga ada Sinovac dan ada Kocovac. Kalau kita pengennya PONROGO secara umum, itu kita ada di pisaran angka 85% untuk dosis 1, sedangkan untuk dosis 2-nya ada 77%, untuk dosis 3-nya kita ada di 9,3%. Nah ini untuk diketahui pertama, bahwasannya untuk gelar vaksinasi ini, putin dilaksanakan di Jinas Kesehatan Kabupaten PONROGO pada hari Senin sampai dengan Kamis dan juga dilaksanakan di 31 bisnis nasa Kabupaten PONROGO di setiap hari pelayanan, yaitu Senin sampai dengan hari Sabunut. Diketahui capaian vaksinasi di bumi reok secara keseluruhan berada di angka 85%. Diharapkan para warga lebih sadar akan pentingnya vaksinasi di tengah kelonggaran lepas masker saat ini.